Selamat datang di Gelora Soekarno Mojuagung, Safin Pati Football Academy Oke, saat ini aku udah ada di Safin Football Party Academy dan tadi udah aku bilang bahwa akan ada satu bintang tamu dan tentunya ini bukan orang sembarangan dan udah gak asing lagi di telinga atau buat teman-teman semuanya tanpa panjang lebar, tanpa berlama-lama, langsung aja Please welcome Divo Sasendra Jadi kita gak pakai masker karena kita udah swab antigen tadi ya Barusan swab kita dan alhamdulillah hasilnya negatif Negatif, covid tapi positif Positif gak ada uang Gak ada uang Positif jomblo juga Enggak lah, jadi kalau sebelumnya kita bercanda terus karena sekarang agak-agak serius karena sebelah saya ini bukan lagi ini nih, bukan lagi orang biasa Bukan lagi orang sebarang ini ya Oh, aku masih orang biasa bro Jadi sebelah saya ini Kalau bisa kita kenal sebagai komandan Goddor Revolution sekarang adalah COO dari AHPSFC ya bro ya Iya, pati, ada pati Oh, ada AHPS, pati, FC ya bro ya Sebenernya sama aja Gak ada komandan GR, gak ada COO gitu loh Yang terpenting kita masih bro kan Asik Kalau udah tau nih, gimana sih ceritanya? Kok bisa? Tau-tau Mas Divo atau Dan Divo ini ditunjuk sebagai CEO ini Sebenernya kemarin itu bro Awalnya itu karena kita deket kan Memang sama Papi Putra Siregar sama Atta kan kita deket Temen-temen main lah gitu Main nongkrong kalau sama Apalagi sama Papi ya Putra Siregar ya Jadi Papi itu kalau ada nanya-nanya bola gitu Kan dia fans Arsenal nih Oh, sama kayak aku dong Iya, sama-sama Sama-sama fans yang bersakiti Nah, jadi Papi itu kebetulan Kalau ada yang ditanya masalah bola Dia selalu nelfon Dia panggilnya kan Dan tuh Dan, ini Arsenal gimana Dan? Dibully terus, sakit kan liat aku gitu kan Nah, pokoknya dari awal-awal begitulah Terus, kita banyak Ya, aku jadi Bisa dikatakan sahabat Bisa jadi dikatakan adek Sama Papi kan Dia juga merangkul kan Ayo, dan kita kerjasama gitu loh Terus, terakhir itu kita ada bangun masjid kan Oh iya Ya, yang Papi Putra bantu 500 juta Nah, kita semakin dekat lah hubungannya Nah, saat itu Papi bilang Ayo, dan kita beli klub bola gitu loh Ayo, kita punya klub bola Aku pengen memanage klub bola gitu loh Nah, saat itu tuh belum ada Belum ada yang Belum ada yang Deal lah Secara harga Secara dan lain-lain Ataupun secara visi-misi Mungkin belum ada yang deal ya Cuman Udah beberapa waktu Sebulan, dua bulan berlalu Nah, ternyata udah ada negosiasi nih Antara Ata Papi Putra Siregar Sama yang punya PSG Pati Itu Pak Safin Saiful Arifin Ya, Wakil Bupati juga Di Pati Pengusaha juga kan Luar biasa lah Semuanya punya visi-misi yang Sama Luar biasa banget Luar biasa Yang Gak ada Gak ada orang Klub Liga lain Liga 2 Maupun Liga 1 pun Gak ada Belum ada ya Gak ada Karena ini Pure punya swasta gitu loh Punya dia pribadi Pure pemandiri Sambil jalanan kita Sambil jalanan Ayo, kalau mau lihat-lihat Ini ada lapangan Sintetis Biasanya ini digunakan Untuk anak-anak Usia 10 nih Oh, 10 ya Iya, latihan Jadi Anak-anak kecil Latiannya Di sini Biasanya Untuk Akademi Saya pula Refin-nya Savin Savin Football Academy Yes Dan, COO COO Tugasnya ngapain aja sih Dan kalau belum tau Sebenernya COO itu Cuman Apa ya Nempel doang Oh, lu apa COO gitu loh Safe Operation Safe Operation Officer Sebenernya kan itu Direktur Operasi lah Direktur Operasi Nah Yang awal ini Yang kita sedang rencanakan Adalah program 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 perusahaan ini Mau dibawa kemana Gitu loh kan Misi-misinya Mau seperti apa Terus Ada program Untuk pemain Muda atau enggak Gitu loh Terus persiapannya Untuk Liga Liga 2 nanti Itu seperti apa Nah, perencanaan Perencanaan program itu Sebenernya Gue dan tim yang bikin Sebenernya Kalau pengalaman Berorganisasi Kan belum ada nih Sebelumnya Di Sepak Bola Cuma kita punya Kalian tahu Kalian tahu kita rekrut Banyak pemain muda Nanti bahas belakangan nih Banyak pemain muda Dan kita memang Rencananya Kita ini Kalau bisa Usia rata-ratanya itu 22 tahun 23 tahun Kayak Sintayong Ya, pemain-pemain muda Karena Misi-misinya itu Untuk jangka panjang Enggak kita Instant ya Enggak instant Karena Ya, kalau orang yang Paham bola Dia enggak mungkin Mau instant Percaya proses lah Percaya proses lah Kalau kata Bang Best Kalau kata Bang Best Bang Best juga Temen kita kan Di Rans Di Rans Ya, punya visi-misi yang sama Untuk Sepak Bola Indonesia lah Bro Bro Chandra Jadi, kalau masalah COO CMO Gitu loh Hanya Status aja lah ya Status lah Cuman mungkin ada beberapa power Yang bisa kita Ambil keputusan Aplikasikan Dan mengambil keputusan Perlu kita gitu loh Oke, oke Itu aja sih Oke, kita udah ada di Training Ground ini Dan Training Ground Iya Namanya Safin Football Party Academy ya Iya Nah, ini kan dipakai sebagai AHPS Party juga nih Sebagai Iya Nah, ini statusnya seperti apa? Memang PS Party Ini dikasih Kelola atau dikasih Akses atau dikasih Seperti apa? Menarik ya Pertanyaannya ya Jadi, ini kan punya Pak Safin Pure punya Pak Safin Kita itu bersinergi Dan ini Di dalam Di dalam perusahaan AHPS Party ini Juga punya Pak Safin Pak Safin juga Ada saham disana Komisaris ya Iya, dia komisaris Dan juga dia pemegang saham Jadi ini ibaratkan Punya owner kita Dan owner kita juga mengatakan Ini memang punya kita Udah, nggak ada yang Pisah-pisah Nggak ada yang Karena kita juga Nggak ada rencana untuk Mengganti home base Oh Jadi home base kita tetap dipati Tetap dipati ya Iya Tetap dipati Nah, cuman Nanti kan ketika ada Liga 1 Atau Amin Mudah-mudahan kita masuk Liga 1 Karena memang target kita kan Kesana tuh Dalam jangka yang panjang Kan stadion disini Nggak ada Kita tanding Liga 1 Home Kita kan ada regulasinya dari PSSI Nah, stadionnya harus begini Kapasitasnya harus begini Fasilitasnya harus begini Nah, kalau nanti dipati sudah siap Ada stadion Kita akan tetap dipati Cuman ketika nggak ada Setahu saya ini belum ada Yang sesuai standar PSSI PSSI, ya Gitu loh Nah, kita kemungkinan akan Pinjem stadion lain Bukan pindah home base Oh Kenapa kita pindah home base? Karena kalau kita sudah punya Punya training ground sebagus ini Kita memiliki apa yang tidak orang lain memiliki Kita memiliki yang orang lain tidak punya Kenapa kita harus pindah gitu loh Itu pertanyaan yang bukan Yang bukan harus ditanyakan Nah, cuman ketika nanti Ketika kita diwajibkan Jadi tuan rumah nih Untungnya Liga 2 tahun ini Pakai sistem bubble Pakai sistem Bubble Keluar lah pokoknya Nggak berkandang disini Nah, jadi kita nggak mengharuskan Kita mau main di mana Kalau memang nanti Kita harus main di Home away Kita harus cari stadion bro Dan stadionnya itu bukan stadion abal-abal Nggak bisa Ada standarnya gitu loh Ada fasilitasnya harus ini Bangkunya harus begini Tribunnya harus begini Bisa jadi bangun sendirian disini? Nah, mudah-mudahan Itu ada planning mungkin Pak Safin ya Selaku pemilik juga klub dari AHPS Pati Mudah-mudahan ada disini Nanti kita ada tanah Direncanakan bangun stadion Stadion Bagus juga ya kan Pati Masyarakat banyak Pecinta sepak bolanya juga banyak Kenapa kita harus pindah gitu loh Kalau aku jadi orang Pati Gue dukung habis-habisan ini klub ya? Harus dukung Kita itu bukan Bukan Mau membeli Mau memindahkan Mau mengganti nama secara Menghilangkan Patinya Enggak kan? Enggak AH Atta Halilintar PS Putra Siregar Pati Masyarakat Pati Pak Safin mewakili Benar enggak? Iya Kalau kita mau ubah Atau kita mau lari dari Pati Kita udah pasti Enggak pakai Pati dong Untuk apa gitu loh Kita pakai aja AHPS FC gitu loh Udah Terdaftar Ini enggak kita AHPS Pati Jadi Masyarakat Pati juga Enggak usah khawatir Enggak usah khawatir Enggak usah khawatir Kita punya training ground Kita punya fasilitas Kita punya mes Disana nanti akan ada sekolahan Disana akan ada lapangan lagi Ini Bisa lihat Ini baru dibangun Ini akan Dibuka lagi lapangan Dengan standar internasional Lapangannya sintetis juga Kita punya semuanya Enam ya Enam lapangan dan ya Enam Ada lapangan pasir Jadi lapangan pasir itu Untuk melatih fisikan Biasanya kalau fisikan Di pasir itu lebih Lebih kerasa lah ya Lebih bagus Ada lapangan rumput Dan sebagus itu Gitu loh Dua lapangan rumput Sebagus itu Ada lapangan biasa Disana di ujung Yang untuk latihan jogging Biasanya disana tuh Warming up juga disana Ini ada lapangan sintetis Untuk akademi Jadi anak-anak tuh Harus dikenalkan semua Ini lapangan sintetis Dia harus terbiasa juga Lapangan rumput asli Dia juga harus terbiasa Dan ini masih pembangunan Belum jadi udah Sekeren ini ya Belum jadi udah sekeren ini Dan kita masih punya tanah Sampai kesana tuh Kalau kata Pak Savin Wow Satu stadion lagi bisa Itu bukan satu stadion Bisa bikin Sirkuit Gelora Bung Karno Gelora Bung Karno di pati Gitu loh Jadi ini klub keren banget Jadi salah satu Kita mau bersinergi Itu salah satu Owner kita mau bersinergi Karena ini Ya The first reason Gitu loh Alasan pertama Kenapa lu pilih pati Ya Karena ini Fasilitas gitu Mudah-mudahan Kita ke Liga 1 kan Amin Liga 1 Mudah-mudahan nanti Ada stadion Di sana Pak Savin Bisa bangun Atau di sini Yang sesuai standar Ya warga pati Ada hiburan baru Ada kebanggaan baru Karena sepe bola Kebanggaan lu bro Kebanggaan Hiburan masyarakat kan Hiburan masyarakat Kebanggaan lu Pati gue menang Oke Ini pertanyaan dah Jawabannya serius banget Kita kalem dulu lah Kalem dulu Kalem dulu Kalem dulu Karena Semenjak kerjaan ini Gak pernah bercandaan lagi Enakan jadi komandan GR Beneran Iya Karena Udah lama nganggur 5 tahun nganggur Kan gak pernah kerja Sekalinya kerja Kejang-kejang Ya Allah Begini banget Kerja Semuanya dipikirin Dari hal yang kecil Sampai hal yang besar Apalagi kita Transisi ya Dari manajemen yang lama Kita mau buat sistem Dengan manajemen yang baru Nah itu Butuh waktu Dan butuh tenaga yang ekstra Kan bro Lihat sendiri Bro Chandra ngeliat sendiri Dari pagi kita mau konten Ternyata ada meeting Abis itu swap Abis itu meeting lagi Meeting lagi Meeting lagi Emang Jadi tidur gue itu sekarang Paling 5 jam 4 jam 4 jam gitu loh bro Sisanya meeting Keren Sekalinya kerja Keren Pengennya tuh begitu Emang Sekalinya kerja Keren Padahal capek Padahal capek Lebih enak Menjadi komandan GR Nah Sebagai pertanyaan Gue berikutnya nih Dan Jadi Kok mau sih Dan Lu kan udah Di GR Itu kan udah Settle nih Punya adjustment yang luar biasa Kemudian followers Lu udah bagus banget Kemudian pasukan lu terutama Ibaratnya lu tuh udah bisa Mau ngapain aja Dengan GR tuh bisa Dan Lu bayangin Lu ngumpulin Donasi segitu Banyak Miliaran Miliaran pun bisa ya Belum tentu fanspec Yang jauh lebih besar itu Bisa melakukan seperti itu Dan artinya pasukan lu tuh Solid banget Terus Kemudian lu Meninggalkan semua kenyamanan itu Dan Untuk gabung di HPS Parti Ngapain sih Dan Alasan terbesar lu Sebenernya apa sih Dan Kalau boleh ceritain Yang pasti alasan terbesarnya Bukan karena uang Ha Not ya Not Kalau uang Jujur nih Demi Allah Jauh income pendapatan GR Dari iklan Dari sponsorship Dari kerjasama Endorsement dan lain-lain Dibanding Pendapatan Disini gitu Tapi kan ini Kita bukan berbicara Tentang uang lagi Kita berbicara tentang Apa Yang Kita lakukan Hal yang kita lakukan Secara nyata Untuk sepak bola Indonesia 5 tahun ini Terlalu banyak teori Terlalu banyak teori Nol aksi Sebenernya kita tuh Nggak nol aksi juga Tapi yang memang Gue turun langsung Terjun langsung gitu loh Kesepak bola Indonesia Itu baru ini Nah Satu Aksi nyata Aksi nyata Lebih baik dari Seribu kata-kata gitu loh 5 tahun bro 5 tahun Ngapain Ngebacot gitu loh Buat konten bola Kritik-kritik Kritik Support tim Tapi pas Aplikasi di lapangan Apa Nggak ada Lo nggak bisa ngapa-ngapain Komandan Komanjing Lo nggak bisa ngapa-ngapain Komanjing Lo bisa bacot doang Nah disini Tujuannya Gue Coba deh Gue terjun langsung Coba gue Ibaratnya minimal Gue tau lah Seperti apa operasionalnya Membangun sebuah klub Bagaimana operasionalnya Memanage sebuah klub Di Liga 2 Dan bagaimana Situasinya nih Situasi politiknya lah Seperti apa sih Gue pengen tau gitu loh Sebenernya Keseluruhan Kita tuh udah tau bro Iya Liga 2 tuh seperti ini Kita dapet sponsor Terus kita bayar gaji pemain Begini-begini Cuman pengaplikasiannya Nggak semudah itu Nggak semudah itu Dan Ini bener-bener Pure gue pengen Gue pengen Melakukan sesuatu Do something Untuk sepak bola Indonesia Udah capek Ngebacot Tiap hari gitu loh Capek ngebacot Kita dukung timnas juga Kalau kalah Sakit juga dah Sakit Sampai sekarang Masih sakit Sampai gue Nge-megang GR lagi Masih sakit Ingat banget Jadi aku sama Komadani Waktu itu final SEA Games Kita bareng-bareng nih Jadi Komadani bener-bener Kayak lemes Tertunduk lesu Iya kalau Kecintaan sama timnas Jangan ditanya ya bro Kita Gue tuh Pernah Nggak pulang Lebaran Nggak ada nonton timnas Terus udah kemana-mana juga Udah keliling Asia juga ya Kemana-mana Dua minggu disini Dua minggu Itu kan Demi Support timnas Demi Pengen timnas kita ini Maju Ternyata Dengan begitu aja Nggak cukup Siapa tau nih Another optionnya Kita bentuk pemain Di akademi Pemain muda Kita kasih edukasi Kita kasih program Oh kalian latihannya Begini loh Gini-gini Gini-gini loh Dengan coach-coach Yang profesional Dengan lisensi-lisensi Terbaik Siapa tau Kita bisa membentuk Karakter Di klub pun Sebenernya gue akan terapkan Oh kalian Sebaiknya makannya Jangan ini Makannya tuh ini Kalian pemain muda Kalian masih panjang Fisik kalian harus kuat Kalian harus latihan Berapa sesi Nah sebenernya kan itu Hak Dari pelatih Untuk masalah latihan Tapi karena kita Punya power disana Kita bisa dong Coach Saya pengen Pemain Latihannya 3 sesi Jangan seminggu Semuanya deh Paling seminggu 2 kali gitu loh Iya Tapi kita perlu Nutrisi tambahan Protein tambahan Untuk asupan anak-anak Oke kita tambah Kita ajukan Ke manajemen kan Oh kita perlu ini nih Penambahan ini nih Yang ACC kan nanti Kita-kita juga gitu loh Bos ACC gak Dengan biaya seperti ini ACC Sebenernya akan seperti itu Jadi Gue gak ngebacot doang Di sosial media Gue Mengaplikasikan langsung gitu loh Bahwasannya Klub itu harus punya standar Sebenernya gitu loh Nah Makanya Lagi sibuk-sibuknya Karena regulasi kita belum ada Sebenernya udah ada Cuman Kan Belum sesuai Dengan Owner Kan banyak orang masuk Kayak Atta Kayak Putrasi Regar Dia masuk Dia mungkin ada keinginan baru Masuk gue juga mungkin Oh ini akan seperti ini Bagusan yang mana nih Daripada yang kemarin Nah itu program Regulasi lah Yang kita bikin Baru beberapa hari ini Kita baru press con juga Baru Lima hari kan Lima hari ya Hari Senin kita press con Baru ditentukan strukturnya gitu loh Luar biasa Itu sih bro Kita sambil naik yuk Ketiribun yuk Kayaknya Kayak bagus ini kan View dari atas bagus Dari sana juga boleh Kalau itu Ada apa pak itu Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya